Hai Sobat Taitawar, mengapa sih ikan buntal menghubungkan badannya? Jadi, ikan buntal menghubungkan badannya untuk mencegah pemangsa memakannya saat mengembung durian teletak di permukaan kulitnya menonjol keluar Hal ini menjadikan ikan buntal menjadi makanan yang sangat tidak menarik Saat akan mengembang, ikan buntal memompak air laut dengan cepat ke dalam perutnya Tulang panjang, giodon holacanthus pada ikan buntal juga telah mengalami perubahan Perubahan fungsi percanaannya menjadi mengembang dan elastis sehingga memungkinkan bagian perutnya membesar Ikan buntal memiliki perut dengan lapisan khusus besar dan dapat terlipat kembali dengan sendirinya di dalam perongga yang membesar di peritonium selaput di dalam perongga perut Kulit mereka juga diadaptasi untuk melakukan pergangan dan lapisan dermis mengadung banyak serat kolagen memungkinkan untuk bergembang hingga 40% Semoga bermanfaat Dukung terus konten kami dengan follow, like, komen, dan share